Pada kesempatan kali ini saya akan membahas bagaimana cara membuat data simulasi di Excel Data ini digunakan untuk pembelajaran, jadi catatannya Data simulasi yang kita akan gunakan di Excel ini tujuannya untuk mempermudah pembelajaran Namun demikian nanti data yang simulasi seperti yang akan ditampilkan dalam layar ini Tidak boleh digunakan untuk misalkan data pelitian, misalnya tugas akhir, skripsi, tesis, atau yang lainnya Kita awali, misalkan dalam simulasi di Excel ada dua jenis Yang pertama itu adalah fungsi run, yang kedua adalah fungsi run between Fungsi run ini membuat data random Data randomnya nilainya memiliki rentang 0-1 Jadi Excel akan membuat data simulasi secara random Atau mencerit data nilainya adalah rentangnya di antara 0 dan 1 Tapi fungsi run between ini tidak nilainya itu terserah kita Yang penting kita mengetahui batas bawah dan batas atasnya Jadi ada batas bawah dan batas atasnya Jadi kita harus tahu dulu batas bawahnya berapa, batas atasnya berapa Oke, kita simulasikan Kita simulasikan langsung saja Yang pertama, kita menggunakan run between Fungsi run between, misalkan kita membuat nomor Nomornya kita buat sedikit dulu Sampai 5, misalkan gitu ya Untuk simulasi saja, misalkan kolom pertama nomor Kolom kedua adalah nilai Untuk memulai, kita awali dengan Memulai fungsi random itu kita awali dengan sama dengan Kita ketik run Ini Atau langsung buka kurung Run, buka kurung Tutup kurung Nah ini dia akan membuat Data ya, nilainya itu Di antara 0-1 Tinggal kita tarik ya Seperti ini Atau kalau misalkan di sebelah kirinya Kalau sebelah kirinya sudah ada nilainya Kita bisa double klik kolom kecil ini Nah ini akan muncul nilai randomnya ya Oke Misalkan lebih besar lagi Misalkan saya buat Nomor Kita buat rentangnya Rentangnya misalkan Kita menggunakan fungsi fill disini ya Fitur fill disini Kemudian kita pilih series Misalkan Oh sorry kita ketik satu dulu Misalnya ya Kita menggunakan fungsi fill Kemudian series Misalkan nilai Awalnya adalah 1 Karena tadi kita sudah tulis 1 Kita pilih seriesnya berdasarkan kolom Kemudian stopnya Misalkan Nilainya sampai dengan 50 Misalnya Maka Nomor ini akan urut sampai dengan 50 ya Jadi 1 sampai 50 secara otomatis Jadi kita tidak perlu ngetik 1 per 1 1, 2, 3, dan seterusnya gitu ya Oke Kemudian misalnya kita nilai lagi ya Sorry nilai Kita awal lagi dengan sama dengan Rent Buka kurung Tetap kurung Nah Ini nilainya Pasti diantara 0 sampai dengan 1 ya 0,7 kan nilainya Diantara 0 sampai 1 Oke Tinggal kita Karena disini disamping Kolom sampingnya sudah ada datanya Tinggal kita klik Kotak kecil yang ada di bawah kanan ini Maka nilainya akan Muncul secara random ya Sebanyak 50 data Oke Kita bikin lagi Misalnya nomor Menggunakan Fitur fill ya Kita ketik misalkan Satu lagi Misalkan Oke Kita pilih Ini Series ya Seriesnya Kolom Kemudian Rate nya 1 Misalkan kita tulis Taruh lah Sampai dengan 10.000 ya bisa Berapapun nilainya ya Kita 10.000 Simulasi Sebanyak 10.000 Nah ini Kalau kita pilih Control Kemudian Arah Apa Arah bawah Akan langsung ke bawah Ini ya Seribu data ya Seribu baris Oke Kita buat simulasi Kita generate data Sebanyak Seribu data ya Dengan nilai rentangnya 0 sampai dengan 1 Menggunakan fungsi run Run Buka kurung Tutup kurung Oke Kita tinggal double klik Pocok kanan tau ini Nah ini data Seribu ya Sebanyak Seribu baris Dengan nilai rentang Di antara 0 sampai dengan 1 Oke Ini adalah fungsi Run Ya apa Fungsi run ya Oke sekarang kita Lanjut ke Fungsi Random Ketua Yaitu fungsi Run Between Perbedaan Antara rent Dengan Rent between Adalah Kalau disini Randomnya nilainya Di antara 0 sampai 1 Kalau rent between Ada nilai batas bawah Dan batas atas Kita tentukan dulu Batas atas dan batas bawahnya ya Oke Kita delete Oke kita klik dulu Oke Misalkan Kita akan Random data Random data Rain between Ya Kita coba klik Saja Nanti Disini akan ada Fungsinya Semua tergantung Dari excelnya ya Nanti Dilihat dari formulanya Misalnya disini Batas bawahnya Kemudian yang Membedakan biasanya Ada yang Pakai koma Ada yang pakai Titik koma Disininya Diperhatikan Kalau misalnya Khusus untuk Komputer saya ini Ini menggunakan Titik koma ya Nanti mungkin Boleh jadi Di Komputer yang lain Misalkan Yang settingan Lokasinya Bukan di Indonesia Itu Biasanya Pake koma Tapi kalau settingan Lokasinya itu Lokasinya Komputernya itu Di Luar Indonesia Atau di luar negeri Khususnya di Amerika Misalnya kita setting Amerika Biasanya pakai koma Nah karena saya Di komputer saya Settingnya Lokasinya itu Di Indonesia Maka Pakainya Titik koma Oke Misalkan Batas bawahnya Kita tulis Misalnya 10 Oke Kemudian Titik koma Sesuai dengan Formual ini Misalkan Batas atasnya Misalkan Misalkan Berapa Misalkan 30 Oke Terkurung Entah Tinggal kita Double klik Nah ini adalah Nilai dari Generate data Batas bawah 10 Batas atas 30 Oke Misalkan ini Selanjutnya Kita Coba lagi Dengan fungsi Run between Run Between Double klik Oke Batas bawahnya Misalkan Tadi sama 10 Batas atasnya Kita naikkan Menjadi 100 Bersama Begitu ya Atau boleh Jangan 10 lagi Misalkan Bebas ya Misalkan Saya tulis 25 Atau 35 Begitu ya Sampai dengan 100 Jadi ketentuan Batas atas Batas bawah itu Bebas Terserah Tergantung kebutuhan Kita ya Oke Nah ini Datanya Sebanyak 50 Oke Kita Lebih banyak lagi Kita coba Misalnya Run Between Nilainya Di antara 1000 Misalkan 1000 Sampai Dengan Misalkan 10.000 Oke Tutup burung Oke Jadi ini adalah Data Generate data Random Between Dari Fungsi Random Between Jadi itu Perbedaan Antara Random Data Random Data Di Excel Menggunakan Fungsi Run Dan Run Between Jadi Saya kira Jelas ya Untuk Memudahkan Bagaimana Dalam Pembelajaran Stansing ini Nanti Memvisualisasi Data Kemudian Membuat Teknik Sampling Dan Materi-materi Selanjutnya Seperti itu Sekali lagi Ini hanya Untuk Pembelajaran ya Jangan Digunakan Untuk Data Penelitian Skripsi Nanti Saya kira Cukup Terima kasih Mereka